yo guys bersama gue di channel game kali ini gua akan membahas lagi tentang jenset impact kalau sebelum-sebelumnya gua main jenset impact di PC atau computer dan laptop kepada gue lebih tepatnya tapi masih ada beberapa yang enggak bisa main di sana dan terus-terusan pertanyaan ke gua gua bukannya keberatan sih untuk menjawab cuman di sini kalian itu pada nonton atau main sakit doang gue atau ya jelasnya gimana yang jelas kalau ini gua bakalan main di HP jadi kayak saja ini sebagai alternatifnya secara lain untuk main jenset impact toh server yang ada di jenset impact di PC dan di HP itu sama aja jadi kalau kalian misalkan mau login di HP yang di PC atau dislockout kayak gitu ya cuman bedanya setengah grafis doang ya di setengah grafis doang beda Oke disini gua akan memainkannya dengan HP gua yaitu realme 5 Pro tapi sebelum melaksana gue aku ingin bertanya dulu guys apakah kalian semua bebe aja semoga bebe saja ya pasti ya harusnya kalau kalian nggak bebe aja otomatis gua nggak bisa bales komentar kalian oke Oh ya BTW makasih ya atas dukungannya sebelumnya gua sempat kaget sih karena untuk satu video jenset impact saja ya mungkin karena mana lagi viral ya itu sudah banyak banget dengan baik komentar gua benar-benar senang kalian kalau biasanya para youtuber itu males bales chat atau bales komentar gue malas senang tapi jangan melihat ke wa lah ya wa dikontrol amit cuy nggak penting aja oke karena ada yang nggak bisa di di beberapa laptop entah itu laptop pinjaman atau laptop kentang yang lebih kentang dari kentang enjay tapi semoga aja HP kalian bisa dipakai mainnya oke kemarin ada yang membahas mainnya di HP Reminima ya HP Reminima itu speknya beda tipis sama Reminima Pro dan Reminima beda tipis so untuk memainkan game Jason impact ini gua memakai dua aplikasi-aplikasi apa dia tuh aplikasi game booster sama aplikasi game space game sudah ada bawah dari realnya sendiri ya ya kalau di gua sih ada game space kalau diri lebih kadang ada teguin atau sih pasti ada soalnya itu gua kenjelasin kerobehan kurang guys kalau di game space nih pribadi gue ya itu ada pilihan di sini sini itu ada pilihan untuk memilih antara kompetisi balance mode dan low power mode kompetisi mode ini lebih diarahkan ke gamingnya nah jadi kalau ada notifikasi seperti ini YouTube Facebook wa dan lain-lain itu yang smersos dan notifikasi lainnya itu bakalan dicegah untuk menampilkan notifikasi saat kita bermain game jadi itu bakal sangat mengganggu dan tidak akan mempengaruhi gaming kalian atau ngelike udah ya tapi itu terpelancar lah ya dan beberapa aplikasi dihentikan karena diposong ke gamenya kalau di balance mode ini itu seimbang guys notifikasi tetap jalan beberapa kasih tutup internet kita tetap jalan ya gitu deh lancar jalan dengan kelebihannya lebih default ke gaming tuh terus kalau low power mode ini lebih difokuskan ke yang baterai HP nya pengen dihemat gitu ya darah cepat habis maksudnya itu aja sih kalau gua melihat di kompetisi mode supaya nggak ada gangguan maksudnya karena kalau ada gangguan dari aplikasi aplikasi itu otomatis ngelek ngelek banget keras udah pernah nyoba sebelumnya main game jason impact itu tanpa game space dan dengan game space itu beda banget rasanya Oke itu untuk aplikasi Aduh ini konektor aset gaming luar ada logar jadi putus nyambung-putus nyambung Oke untuk aplikasi keduanya itu gua menggunakan game poster musiknya apa di sini gua cuman pakai buat nampilin monitor fps supaya kita tahu fpsnya ada beberapa kita dapat nonton Nekro bentar hai 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 431 oke oke OPS udah nampil tapi yang yang autobusnya itu wet game booster Hai ya autobusnya nggak usah diaktifkan ya nanti itu malah dua kerja lagi yang tes sama autobus padahal fungsinya sama Oke kalau udah gitu buka lagi game space nya mainkan hai 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 nanti masih aktif luasih komputer sama Hai setnya nih yang ada persama-persama oke Hai semoga bisa membantu di sini tunggu bentar ini masih loading Hai nah bisa seperti ini nih kalau misalkan kalian changinggrin dirmusic itu bakalan terop bakalan disconnect dan keolah tepi kasir anda telah login di perangka lain seperti tele-e-medicri ah seperti yang gua bilang putus lagi yang mau jadi lebih itu harus setiap hati terima kasih loading agak lama oh iya jensen impact ini sendiri lebih difokuskan ke handphone atau smartphone yang ada di varian harga tegit terkadat karena HP gua belum terlalu tinggi jadi mainnya di lu aja oke oke ini berat banget oke berat berat-berat 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 oh ya btw ada dua halnya harus diperhatikan guys pertama spek HP kedua koneksi internet jadi disini gua ada satu itu kendala apa deh koneksi kalian bisa cek tuh pingnya 284 itu udah jelas ping yang sangat-sangat parah buat main game kalau menemelah bakalan ngadat lah ya gitu ya kalau ngelek parah patah-patah tapi kalau untuk Oke saya koneksi khawatir gua semuanya kalau masalah eh spek lancar sebentar Oke seperti lancar Oke udah pake main sebelumnya udah berlancar sekarang masalahnya ping doang mungkin ada cara lain seperti VVN gaming atau seperti itulah Oke jadi sini gue menjelaskan grafik Oke disini itu kalian harus memperhatikan current performance let's ini yang bahasa indonesianya itu adalah performa saat ini yang di buka atau yang dipaca Oke performa saat ini yang terlihat atau terbaca atau yang berjalan Oke begitulah itu gua berjalan disemut yang sedikit Nah jadi ini adalah batasannya gua disini mainnya di low low ya los tapi kenapa legrp quality custom ya kalau disini kan ada pilihan lowless tapi di lewat situs diri itu motion blurnya ke open Hai jadi ini gua close tapi bisa sih mainnya begini ya terserah layang mau apa gitu ya untuk membagi ini PSC guys sebenarnya FS udah kunci 30 tapi kok di game boosternya bisa 5960 ke atas ah ini mungkin game busernya akurat deh nggak akurat mungkin dan kali nasib game poster banget Oke apa yang mana terjadi jika gua pakai 60DPS Oke itu asalnya akan Overload dimana itu sudah mencapai batas penggunaan dari grafik gada HP karena sekarang spek HP hampa spek PC hampir sama ya apresor lap bagi atap kalau di HP namanya GPP sama sih di juga GPP cuman ya gitu deh oke emm Hai saran gua nih ya saran gua kalian jangan sampai buat karena performance slotnya ke overclock atau kebatas maksimal 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 luar merah kayak gini enggak boleh kalau kalian misalkan utak-utak kayak gini enggak ada nah kayak gini enggak ada ngaruhnya guys enggak ada ngaruhnya karena menurun sampai habis tidak ada ngaruhnya Hai kalau kalian mainnya sampai sini misalkan terus kalian back-back-back mainnya tetap akan nge-lag Hai karena itu tetap balem masuk ke overclock atau mencapai batas Hai overclock yang disini tidak seperti yang kalian pikirkan overclock yang disini itu mencapai batas bukan melebih apa bukan melampaui batas bukan lebih batas jadi main amannya di tiga VPS Oke karena kemarin ada yang bertanya untuk realme 5i yang speknya beda tipis sama spek HP gua Hai pasti bisalah orang gua aja main di sumber segitu naiknya Hai tapi gua enggak tahu di merek lainnya ya pokoknya setara-setara dengan dengan spek HP gua mungkin bisalah mencapai seperti inilah ya bisa gitu ya cuman kalau mau yang 60 PS harus lebih tinggi gitu ya ya jatuh ke atas gitu lah ya atau step dragon 855 yang terbaru itu ya Anjay oke Hai am kau kalian mau naikin ke medium-depth Oh seperti ini Hai itu enggak ada masalah sih sebenarnya guys disini gua cuma menambahkan untuk 60 PS kalau kualitas ya udah biasa gua udah biasa tapi saling gua juga nih ya mendingan mainnya di sebut sama kayak PUBG ya main di sebut ekstrim itu baterainya enggak terlebih terkuras enggak terlalu pakai ringan loadingnya cepet nah kayak gitu ya kalau balance ini masih lama lah ya agak cepet 4 habis baterainya dan agak cepat panas so mainin di lois Oke masalah diopeng biarin jadi kelas juga kalau yang lebih kencang dari gua terus aja deh eh terus aja oke kita lihat langsung kempennya kayak gimana white hai 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 oh ini ada masalah nice pas banget percobaan ya hai 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 yukimbiko hai 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 pokok bisa dilihat dan cerbada liquor oke Oke lancar lancar Oke pengen lihat pingnya Coba benar-benar sudah ada record sebelumnya ada record cuman oke masih khawatir sama Ejad cuman khawatirnya why not keep me company for a while there'll be plenty of time for work later Oh kok kauternya nggak bagus gua sebelumnya dari code cuman itu hasilnya nggak bagus Kenapa ada yang gue salah sebut dan itu gua nggak mau masukkan takutnya nanti ada salah pemahaman jadi gua mendingan buat ulang ya seperti ini Oke jadi nanti misalkan kalian pemain ini enggak serah pake game bus-games gua cuman buat ngapain PS tapi PC nggak akurat nih Hai mendingan jangan deh tadi ya gua ngelag masih kelihatan 60-50 PS coba cari cara ngelaginnya lagi nih Hai uh jangan sama jangan sana gitu tuh meter dan ada tenaga mati deh kelar deh betul Oh ya kenapa gua buat jasin teptersi HP ya Oke karena dendam dan terdiamat sekarang nih pada punya HP dan nggak mungkin nggak pakai HP gitu ya Oke kamu little klik tapi berapa siapa tentang ini ngomongin sih ini angin kelarnya walau kelar oke tabanin bro nah sekalian aja bentro polen iya iya nyakut ya wet-wet ini lawannya wetter bro Oke sekarang yang ini pake si Oke bisa lihat lancar banget cuman gua nggak terlalu biasa lebih HP nggak terlalu biasa gitu narananya gua kebetulan ada IPG kalau ada yang mau rekos untuk setingan jenis ini perdangan IPG silahkan IPG 116 ya silahkan karena seperti yang gua bilang atau sebeka berkat supporter kalian gua jadi semangat semangat banget buat konten gitu ya Oke kalau yang gede ini bisa dilawan oleh adok karas sama noel 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 tau kan noel tau kan noel oke 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 jadi segitu dulu download dari gua karena kalian terlihat sendiri gua mainnya lancar banget gani pun belum panas Hai kalau ada yang mau request Oh ya kebetulan gua punya HP yang terlalu kental terlalu lama soalnya itu Xiaomi Redmi 3s kalau kalian mau gua coba kesana silahkan request ya komentar banyak-banyak yang penting juga subscribe cowok oke oke Hai gua nggak tahu kalian pakai HP apa aja nanti gua nanti gua nanti gua bantu cek atau spec masing-masing hardware dari HP kalian tapi setelah gua kalau HP terkini tuh pada gede-gede dspectnya ya berapa gede-gede itu masih bisalah ya Oh ya Andai dah halilat aja lihat dulu Oke itu aja dari gua yang mau request untuk gameplay jenis ini back pakai Vega atau di HP gua yang Xiaomi Redmi 3s silahkan Hai jangan lupa di-share juga konten gua yang satu ini biar channel gua makin terkenal seperti yang satunya Oke hmm Hai maaf kalau kurang bagus sorobes gua dan beberapa gangguan Hai ah apalagi masalah pernafasan hijai Oke jika kalian suka dengan konten gua satu ini silahkan like dan subscribe jika kurang suka dislike aja jangan lupa kira-kira sarannya di kolom komentar share link channel gua ketemu kalian supaya di channel gua mungkin terkenal maksudnya Oke segitu aja dari gua Hai apa lagi yang kurang ya Hai gua tahu nih kedepannya kalian bakalan nanya bakal HP ini bisa nggak bang HP ini bisa nggak HP ini bisa nggak HP ini bisa nggak kalau kalian mau komentar pasal HP tangkapi dengan speknya ya itu aja sih Oke see you next time bro thank you 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 you